Good morning semuanya, jadi kali ini aku bakal nge-share rutinitas skincare aku Aku ini pake skincare apa aja sih, soalnya banyak banget dari kalian yang nge-DM aku Maupun kayak nge-DM via cerita kosmetik ataupun kayak komen di video-video aku sebelumnya Nah ini aku bakal share yang bener-bener aku pake, jadi ini non-endorse, non-jualan apapun Jadi ini purely yang aku pake selama misalnya kayak ada yang 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun Nah itu bener-bener purely aku mau share kali ini buat kalian Disclaimer dulu, kalau misalnya satu skincare ini cocok di aku, mungkin kayaknya gak cocok di kamu Karena again skincare cocok-cocokan, terus mungkin skincare kamu gak cocok di aku Jadi bener-bener purely aku cuma sharing, jadi please jangan judge aku ya Misalnya kayak ini gak cocok kan, ini bener-bener cuma rekomendasi yang aku pake gitu Oh iya sebelum aku mulai semuanya, dan ini skincare ini sudah kayak skincare yang udah dijual bebas Jadi udah bepom, aku gak pake skincare-skin dokter apapun Karena aku punya kayak satu kisah waktu dulu pake skincare dokter, setelah lepas dari dokter itu gila Jelek banget mukanya, waktu di dokter itu bagus banget Dan semenjak itu aku memutuskan gak mau pake skincare kayak dokter-dokter gitu Nah ini bare face aku, aku membiasakan diri abis mandi baru aku mulai start skincare aku Mulai dari facial wash dan lain-lain Mungkin dari kalian ada beberapa yang sebelum mandi, it's okay, itu depends on you guys Cuma aku ngerasa misalnya nih, misalnya kalian kerames terus kayak masih ada sisa sampo yang nempel di muka Dan kebetulan kalian udah pake facial wash, jadi kan agak gimana gitu ya Kayak takutnya jerawatan karena itu juga bisa Terus plus aku membiasakan diri, sikat gigi dulu baru mencuci muka Karena apa, again aku takut misalnya ada kayak sisa-sisa pasta gigi yang nempel Dan kalian gak tau Oh iya, sebelum kalian lanjut ke skincare aku Nah, karena kalian lihat sendiri, muka aku kayak memang gak terlalu bermasalah Cuma bermasalah di daerah Dagoran ini kan Sisa jerawat aja, terus kayak ada kantong mata yang hitam juga Itu doang, dan aku skincare-nya untuk dry Karena aku dry skin Dan mungkin kalian ada yang kayak oily skin dan ini mungkin gak suitable buat kalian Cuma gak apa-apa, aku next video bakal nge-share Gimana caranya aku nge-treat misalnya Kalau muka aku lagi jerawatan, tuh aku punya skincare berbeda lagi Dan next video aku bakal nge-post Jadi aku pengen semuanya kayak mendapatkan rekomendasiku dengan baik Antara kalian punya dry skin atau oily skin Produk yang pertama, yaitu Tadaaa Ini facial wash andalanku Gila, aku cinta mati sama ini Karena apa, ini selain harganya murah Kayak sekitar 30, ini disini 37.500 Ini 100 gram Dan ini bagus banget Aku pake ini karena direkomendasikan TikTok Dengan TikTok Tapi menurut aku ini worth banget Mengalahkan facial wash Aku yang mahal-mahal, yang high-end Cukupin aja Kayak Aduh Aku gak bisa bilang sih Kalian harus coba sendiri Memang ini kayak Karena mengandung hyaluronic acid Dua macem hyaluronic acid Dan dia tuh memang melembabkan Teksturnya seperti ini ya guys Jadi konsistensinya kayak gini Kayak krim gitu Aku mau Penting banget Aku biasanya itu tetep Ngebusain di tangan dulu Sebelum aku ngebusain di muka aku Jadi kalian tinggal gini aja Terus kayak Jangan diteken ya guys Terus jangan kayak Pake facial foam tuh kayak Gitu loh Kayak itu bakal ngerusak skin kalian Jadi jangan gentle aja Terus di bagian leher juga Nah again aku disini Biasanya Diemin dulu sekitar Satu sampai dua menit Soalnya supaya Bahan aktifnya tuh meresap Dan Facial wash kalian gak wasted Terus malah kita bilas aja Nah ini aku udah bilas Dan penting banget Disini jangan pernah Mengusap wajah Dengan handuk Badan Karena handuk badan itu Banyak bakteri Kalo misalnya wajah kalian Yang udah bersih Terus kalian handukkan dengan Handuk yang banyak bakteri Dengan badan Itu bisa Menyebabkan Jerawatan Jadi disini aku biasanya Biarin kipas-kipasin Supaya agak Kering gitu Jadi Aku juga gak pernah Pake tisu juga Jarang banget pake tisu Karena Menurut aku juga Itu bakal Siapa tau Itu bakal memicu Jerawat Biasanya aku pake Si facial spray Dari Evian ini Ini juga preference Ini bener-bener Kaya Teknik Suka Yang aku suka Yang Biar kayak lebih fresh gitu Jadi kalian boleh skip Boleh gak Terserah Karena Menurut aku Dengan pake Spray Evian ini Terus kalian Tambahin toner Itu kayak tonernya Bakal lebih ngeresap Lebih bagus gitu Gak tau Sini Menurutku aja sih Sebenernya Terus next Aku pakein toner Kayaknya udah Aku pernah Review 14 hari Memakai satu mugi Dan aku masih memakai Satu mugi Karena ini memang Sebagus itu Dan aku pakenya Tetap di kapas ya Kalau misalnya Kalian belum Sempet nontonin Yang Skincare Satu mugi aku Aku bakal kasih link Di atas Supaya kalian bisa Ngeliat Sebagus apa Semagik apa Toner Seharga 300 ribu Dengan isi Setengah liter Ini Disini Aku mau Mengenalkan Ini serum aku Chanel Hydra Beauty Micro Serum Ini memang Mahal guys Aku tau Merk Chanel Mahal Cuman ini worth it Karena aku udah pake ini Selama Enam Tahun Eh Gak 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 Sorry 8 tahun Guys Jadi dari Tahun 2012 Dan aku ngerasa Kelut aku Super keren Waktu itu Dan aku Ingat banget Itu aku jalan-jalan Di Orchard Singapura Dan aku nemuin Store-nya ini Terus aku kayak Tiba-tiba kayak tertarik Karena dia tuh kayak Packagingnya Bagus banget gitu loh Jadi dia kayak Nge-pump ke atas gitu Biar produknya Gak wasted Dan Karena dia tuh Punya teknologi Sendiri Dia develop Teknologi Kita sendiri Dan dia menciptakan Yaitu namanya Microserum Dengan adanya Microserum ini Kayak gini Teksturnya ya Sambil aku pake ya Nah Ini nih kayak Karena dia micro Dia tuh lebih cepat Ngeresep Pori-pori Teorinya tuh Seperti itu Isinya apa Ntar aku bakal Tulis disini mungkin ya Kandungannya apa aja Karena aku lupa Nah ini Muka aku tuh Jadi kayak Lembab Banget Kalo pake ini Mungkin ini Ini memang mahal Guys Kalo serum Dengan bahan Activity tuh Sangat-sangat Nge-effect banget Jadi memang Kalian harus invest Di serumnya Gitu Tapi again Aku belum menemukan Dupenya ini Aku gak Gak pernah tau Serum Yang menghidrating Sebagus ini Kalo misalnya Kalian tau Bisa komen di bawah Mungkin aku bisa Lebih save money Daripada aku Beli si Chanel Nah next Ini disini Ada Shiseido Ini yang Seri Essential Energy Sebenernya Monster Iser aku Tuh sama Kayak si Chanel Tadi Gak pernah ganti Dari tahun 2012 Yaitu Shiseido Ibuki Nanti Bakal aku kasih disini Fotonya Karena apa Shiseido Ibuki Tuh udah discontinue Dan aku sedih Banget Karena itu Shiseido Menurutku yang paling bagus Selain dia Meng-dehidrasi Dia ada kayak Kandungan sedikit Mencerahkan Dan itu udah Discontinue Dan kata Mbak-mbaknya Shiseido Pakai yang ini aja Kayak ini gitu Katanya sama Sih kandungannya Nah Kebetulan disini Aku tuh punya Dua macam Yang ini Moisturation Gel Cream Bentuknya Seperti gel Gitu guys Nah ini Sebenernya Cocok buat Kulit yang Kayak Normal To oily skin Tapi aku disini Pakai aja deh Soalnya aku ngerasa Kalo pagi hari Moisturationnya Gak usah lebay-lebay Karena aku takut FDN bakal jadi Kayak Berminyak Next aku gak pernah Lupa pake eye cream Jadi ini Eye cream Dari Something Ini eye cream Bagus banget Karena apa Aku suka banget Sama aplikatornya Ini guys Aplikatornya Seperti ini Ini Tinggal dipencet Terus tinggal di Roll aja gitu Segampang itu guys Jadi Kalo si Something Udah menciptakan Eye cream Seenak Ini Segampang Ini Gak ada Dari kalian Yang punya Excuse Aku gak mau Pake eye cream Jadi bener-bener Eye cream Itu penting banget Aku pakenya Itu sudah Kayak pagi Dan Malam hari Karena aku takut Banget Again Dengan Anti aging Aku takut Dengan kerutan Karena aku menolak Tua ya guys Siapa yang mau tua Jadi Penting banget Kalo kalian Pagi-pagi Juga pake Eye cream Selain Dia buat Melembabkan Menutrisi Kulit di sekitar Daerah mata Ini Fungsinya Yaitu Rawat kulit area mata Satu Terus Tanda-tanda Mata kelelahan Jadi misalnya Kalian Pagi-pagi Punya Puffy eyes Bagus banget Pake ini Supaya Puffy eyes Itu Mata kalian Gak terlalu Keliatan Kayak ngantuk Terus Kantong mata Kerutan Penuaan Dan Penuaan pada mata Akibat Peparan sinar Biru Paling banget Pake eye cream Dan ini harganya Untuk 20ml Ini murah banget Sih Maut aku ya Karena ini eye cream Dia itu Kanuanya Three Peptid Consented Gel Itu Ingredientnya Ada Aloe Ada Hyaluronic Acidnya Juga Gini bagus banget Terus Sadly Dia udah Sold out Dimana-mana Iman Angelita Cosmetics Juga sold out Jadi pernah ya Kejadian Satu tuh lucu banget Ini udah Sold out nih Udah kayak Bener-bener Abis-abisan Orang pada cari Terus Ada dong Di Shopee Waktu itu Pas aku Balesin ya Dia itu Memutuskan Membatalkan Produk Terus Dia kayak Yaudah aku Jawabannya sih Santai aja Cuman kayak gini Kak Sorry Itu tuh kayak Barangnya langka Kalau misalnya kakak Gak mau Gak apa-apa sih Kita bisa kasih Yang lain Terus Dibet-betih Gak jadi Guys Membatalkan Jadi Udah Kalau something Itu Kalau udah sekali Dapet Kalian Jangan pernah Lepaskan ya Barang-barang Something Bagus banget Nah Oh iya Sampai Aku lupa Ngomongin Ini apa Ini sunscreen Guys Sunscreennya Cosrx Ini udah Botol Kedua Aku Aku Gak pernah Kayak gimana Aku tuh Bener-bener Takut Pake Sunscreen Pertama Karena Menurut aku Sunscreen itu Kalau kalian Pake Badan yang Salah Bisa Menyebabkan Jerawatan Jadi Mungkin Cek ke Kalian Kalau misalnya Kalian punya Kayak Duh kak Kulit aku Kok sering jerawatan Ya Kan Apa ya Padahal Aku gak Pake Apa-apa Cek Sunscreen kalian Mungkin Kalian gak Cocok Dengan Sunscreen Kalian Dan Penting Banget Kalau Setelah Pake Sunscreen Itu Malemnya Kalian Bersihin Pake Micellar Botar Ini Aku Pakainya Sunscreen Agak Lebay Tapi Gak Selebay Itu Cukup Banyak Kalian Bisa Lihat Ini Sebagus Itu Guys Karena Aku Suka Banget Dia Itu Moisturizing Banget Dan Gak Bikin Jerawatan Karena Ada Misalnya Kalau Kalian Tau Ya Skin Aqua Kan Itu Kan Bener-bener Seller Di Jelita Ada Beberapa Orang Yang Bilang Kaku Kaku Gak Cocok Banget Sama Skin Aqua Itu Bikin Jerawatan Itu Bisa Aja Karena Sunscreen Jadi Kalian Cek Ya Bener-bener Cek Skin Kalian Again Skin Care Cocok Cocokan Kalian Bisa Nambahin Nyoba Nyo Memang Kalau Coba Coba Itu Agak Apa Ya Uang 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 You Spend On Coba Coba Itu Tapi Gak Apa Itu Worth Kalau Misalnya Kalian Sampai Dapet Skin Care Yang Contoh Nah Terakhir Setelah Aku Pake Sunscreen Di Muka Aku Gak Pernah Lupa Pake Sunscreen Di Badan Jadi Disini Aku Punya Skin Aqua Tone Up UV I Know Ini Gak Dijual Di Indo Cuman Kalian Mungkin Bisa Cari Di Shopee Ada Shopee Yang Dateng Dari Singapur Atau Dari Jepang Manapun Karena Aku Terakhir Diblinya Di Singapur Ini Gampang Banget Bentuk Nya Spray Tinggal Kalian Spray Aja Nah Penting Kalau Kalian Misalnya Yang Nyetir Dengan Motor Atau Dengan Mobil Itu Penting Banget Kasih Di Daerah Tangan Supaya Tangan Kalian Gak Belang Gitu Jadi Beren Concern Gak Cuman Muka Badan Juga Harus Kalian Rawat Nah Untuk Pertama Ini Udah Selesai Untuk Skincare Pagi Aku Decide Untuk Split Pagi Sama Malam Karena Ini Part Pagi Yang Udah Kepanjang 14 Menit Jika Kalian Mau Nonton Langsung Nonton Aja Ke Next Video Untuk Part Malam Nya Thank You For Watching Bye Sampai 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 Sampai